Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membahas 5 koin dan token kripto yang berpotensi bersinar di tahun 2023 ini dan di 2024 mendatang. Jadi ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual kripto ya teman-teman. Pembahasan ini dapat dijadikan referensi atau sekedar informasi buat kita bersama. Pertama, ada SafePel atau SFP. Untuk kripto ini merupakan gabungan antara keamanan digital dan kemudahan akses pengguna. SafePel memiliki dua jenis dompet, ada yang fisik, ada yang digital. Dan yang bikin lebih keren teman-teman, dia berkolaborasi dengan Binance, exchange paling besar di dunia kripto. Tapi ya, ada juga kekurangannya. SafePel ini ada kompetisi sama penyedia dompet lain. Terus ada juga yang berpendapat kalau aplikasi SafePel ini agak terlalu terpusat. Tetapi secara keseluruhan, kalau mereka tambahkan jenis koin dan jangkauan ke pasar-pasar baru, sepertinya bakalan oke dan dapat bersaing dengan dompet-dompet besar lainnya. Terus yang kedua teman-teman, ada DexCheck atau DCK. Adanya DexCheck ini tampaknya sangat membantu buat orang-orang yang main di Dex atau Decentralized Exchange begitu teman-teman. Jadi toolsnya canggih. Dia kerjasama dengan Polygon dan Kucoin teman-teman. Dan hal positif lain dari DexCheck ini, dia sudah bisa dipakai di 10 blockchain, termasuk Base, OPBNB, dan ZK Sync. Tapi ya, pertumbuhannya mungkin lebih banyak bergantung sama kerjasama berikutnya. Dan dia masih dalam tahap stabilisasi harga. Mungkin juga karena pasar kripto memang selalu bergejolak. Karena itu tool dari DexCheck ini bisa terpengaruh teman-teman. Tapi kalau berhasil masuk ke 100 besar token berdasarkan kapitalisasi pasar, sepertinya Anda yang punya koleksi DexCheck bisa untung besar. Dan pastinya, semakin dikembangkan, coin ini akan semakin oke di pasaran. Kita lanjut ke Loom Network atau LOOM. Ini sangat cocok buat para developer yang mau memanfaatkan potensi aplikasi terdesentralisasi. Dia berjalan di blockchain Ethereum. Punya fitur keren macam platform as a service buat kembangkan aplikasi, teman-teman. Ada kelebihannya, bisa berinteraksi sama off-chain apis. Jadi bakal mempercepat transaksi. Tapi mungkin agak rumit buat yang biasa saja. Dan pastinya bersaing sama solusi layer 2 lainnya. Tapi dengan semakin populernya di apps, Loom bisa jadi punya komunitas developer yang lebih besar. Selanjutnya, Magic. M-A-G-I-C. Kripto ini memang dibuat khusus buat gaming dan metaverse. Jadi ini kayak mata uang jembatan buat tracer metaverse. Sejak 2021, Magic berkontribusi menghubungkan komunitas-komunitas gaming. Berbeda dengan Web3. Kelebihannya, bisa menggabungkan DeFi, NFTs, dan gaming. Magic bisa dipakai di berbagai metaverse. Ada beberapa cara buat mendapatkan token magicnya juga. Tapi peluang keberhasilan juga bergantung sama kesuksesan game tracer. NFT market juga memang sekarang lagi susah, teman-teman. Dan metaverse sendiri masih abu-abu juga. Ya, jadi boleh dikatakan magic bisa lebih sukses kalau bisa merambah ke game dan platform lainnya. Kemudian terakhir, teman-teman. Ada Telor, TRB. Nah, ini di dunia blockchain berfungsi sebagai protokol oracle terdesentralisasi. Jadi bisa bantu transfer data off-chain ke smart contract on-chain dengan mulus. Kelebihan Telor, yaitu ada insentif buat yang benar-benar men-submit data yang akurat. Ada partisipasi dari pelapor yang terbuka. Dan bisa dipakai di berbagai blockchain, teman-teman. Tapi tetap saja bisa ada resiko kalau datanya salah. Dan Telor ini harus bersaing dengan solusi oracle lainnya juga. Kalau Telor bisa tambahkan layanan oracle-nya ke blockchain baru dan kerjasama dengan projek-projek DeFi dan di apps besar, pasti bisa lebih sukses ke depannya, teman-teman. Jadi teman-teman, itulah lima kripto yang memiliki prospek yang cukup menjanjikan di 2023 hingga 2024 mendatang. Meski memiliki potensi, setiap kripto juga memiliki tantangan dan resiko seperti persaingan dan kekhawatiran sentralisasi. Jadi teman-teman harus aware bahwa dalam landscape kripto yang dinamis, pemahaman mendalam dan pemantauan terus-menerus sangat penting. Terima kasih telah menonton. Mohon bantuan berupa subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan membahas 5 koin dan token kripto yang berpotensi bersinar di tahun 2023 ini dan di 2024 mendatang. Jadi ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual kripto ya teman-teman. Pembahasan ini dapat dijadikan referensi atau sekedar informasi buat kita bersama. Pertama, ada SafePel atau SFP. Untuk kripto ini merupakan gabungan antara keamanan digital dan kemudahan akses pengguna. SafePel memiliki dua jenis dompet. Ada yang fisik, ada yang digital. Dan yang bikin lebih keren teman-teman. Dia berkolaborasi dengan Binance, exchange paling besar di dunia kripto. Tapi ya, ada juga kekurangannya. SafePel ini ada kompetisi sama penyedia dompet lain. Terus ada juga yang berpendapat kalau aplikasi SafePel ini agak terlalu terpusat. Tetapi secara keseluruhan, kalau mereka tambahkan jenis koin dan jangkauan ke pasar-pasar baru, sepertinya bakalan oke dan dapat bersaing dengan dompet-dompet besar lainnya. Terus yang kedua teman-teman, ada Dexcheck atau DCK. Adanya Dexcheck ini tampaknya sangat membantu buat orang-orang yang main di Dex atau Decentralized Exchange begitu teman-teman. Jadi toolsnya canggih. Dia kerjasama dengan Polygon dan Kucoin teman-teman. Dan hal positif lain dari Dexcheck ini, dia sudah bisa dipakai di 10 blockchain termasuk Base, OPBNB, dan ZK Sync. Tapi ya pertumbuhannya mungkin lebih banyak bergantung sama kerjasama berikutnya. Dan dia masih dalam tahap stabilisasi harga. Mungkin juga karena pasar kripto memang selalu bergejolak. Karena itu tool dari Dexcheck ini bisa terpengaruh teman-teman. Tapi kalau berhasil masuk ke 100 besar token berdasarkan kapitalisasi pasar, sepertinya Anda yang punya koleksi Dexcheck bisa untung besar. Dan pastinya semakin dikembangkan, koin ini akan semakin oke di pasaran. Kita lanjut ke Loom Network atau LOOM. Ini sangat cocok buat para developer yang mau memanfaatkan potensi aplikasi terdesentralisasi. Dia berjalan di blockchain Ethereum, punya fitur keren macam platform as a service buat kembangkan aplikasi teman-teman. Ada kelebihannya bisa berinteraksi sama off-chain apis. Jadi bakal mempercepat transaksi. Tapi mungkin agak rumit buat yang biasa saja. Dan pastinya bersaing sama solusi layer 2 lainnya. Tapi dengan semakin populernya di apps, Loom bisa jadi punya komunitas developer yang lebih besar. Selanjutnya, Magic, M-A-G-I-C. Kripto ini memang dibuat khusus buat gaming dan metaverse. Jadi ini kayak mata uang jembatan buat tracer metaverse. Sejak 2021, Magic berkontribusi menghubungkan komunitas-komunitas gaming berbeda dengan Web3. Kelebihannya bisa menggabungkan DeFi, NFTs, dan gaming. Magic bisa dipakai di berbagai metaverse. Ada beberapa cara buat mendapatkan token magicnya juga. Tapi peluang keberhasilan juga bergantung sama kesuksesan game tracer. NFT market juga memang sekarang lagi susah teman-teman. Dan metaverse sendiri masih abu-abu juga. Iya, jadi boleh dikatakan magic bisa lebih sukses kalau bisa merambah ke game dan platform lainnya. Kemudian terakhir teman-teman, ada Telor, TRB. Nah, ini di dunia blockchain berfungsi sebagai protokol oracle terdesentralisasi. Jadi bisa bantu transfer data off-chain ke smart contract on-chain dengan mulus. Kelebihan Telor yaitu ada insentif buat yang benar-benar men-submit data yang akurat. Ada partisipasi dari pelapor yang terbuka. Dan bisa dipakai di berbagai blockchain, teman-teman. Tapi tetap saja bisa ada resiko kalau datanya salah. Dan Telor ini harus bersaing dengan solusi oracle lainnya juga. Kalau Telor bisa tambahkan layanan oracle-nya ke blockchain baru dan kerjasama dengan proyek-proyek DeFi dan di apps besar, pasti bisa lebih sukses ke depannya, teman-teman. Jadi teman-teman, itulah 5 kripto yang memiliki prospek yang cukup menjanjikan di 2023 hingga 2024 mendatang. Meski memiliki potensi, setiap kripto juga memiliki tantangan dan resiko seperti persaingan dan kekhawatiran sentralisasi. Jadi teman-teman harus aware bahwa dalam landscape kripto yang dinamis, pemahaman mendalam dan pemantauan terus-menerus sangat penting. Terima kasih telah menonton. Mohon bantuan berupa subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.